Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jaman lo official vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang saat ini Ada gagal bayar Pinjol baik legal maupun ilegal Ojo kendor, sama-sama kita katakan Ojo kendor ya, jangan pernah kendor semangatmu Atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi Ancaman teror itu hanya via online Mereka menyasar anda karena Anda pinjol, pinjaman online Mulai dari cari aplikasi online Mulai dari di ACC online Anda bayar online dan pastinya Ditagih pun online Kali ini saya akan bahas ya Bagaimana cara agar Tidak ditagih oleh DC pinjol ke rumah Nah, mau tahu Simak jawabannya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali dengan channel Youtube ini Channel yang mengupas target masalah Tagian-tagian terkini Ancaman-ancaman terkini Tera-tera terkini dari pinjaman online Baik legal maupun ilegal Channel Youtube yang mendedikasikan Khusus untuk Memerubah mental kalian Yang tadinya mentalnya kerupuk Insya Allah Anda pantengin terus channel Youtube ini Menjadi makin kuat Dan makin seterong Kenapa jadi seterong Gak apa-apa ya Kita jangan terlalu kaku Jangan terlalu tegang ya Canda-canda dikit Nah, kali ini saya akan bahas ya Bagaimana ini Agar DC pinjol Tidak datang ke rumah kalian Ini pertanyaan yang banyak sekali Ditanyakan oleh kawan-kawan kita Dimanapun berada Dan kali ini saya akan jawab Buat kalian semua ya Namun sebelum kita menonton Tanya tersebut Saya mengajakkan ke kalian semua Yang belum support dan dukung Channel Youtube ini Bantu support, bantu dukung Dengan cara di-subscribe Channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi Atau pemberitahuan Atas video terbaru Yang saya upload setiap harinya Ada tiga kali Ada siang Ada sore Ada malam hari Silahkan ditonton video-video berkualitas Video-video edukatif Untuk membangkitkan Atau membooster mental kalian semua Nah, teman-teman Anda tidak cukup Hanya menonton Mantangin terus channel Youtube ini Anda juga harus tergabung Dalam suatu komunitas Atau wadah saya sediakan Di grup Facebook Pagibar Membasmi Pinjol Nah, ini Dari Sabang sampai Merakul Ada semua disini Saling curhat Dari beberapa profesi Yang berbeda-beda Ada dokter Ada ASN Ada pedagang Ada tukang cilok Semuanya ada ya Kita semuanya Sama disini Kita sama-sama Senasib sepenanggungan Kita sama-sama Ingin mencari jalan keluar Dari semua teror yang terjadi Nah, untuk link Atau-tau-tau-tau Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan Di kolom komentar Nah, ini nih Spesial Anda yang mau tergabung Di grup WA PMP Nah, silahkan Join Saratnya Anda harus memiliki Kaos PMP Nah, begini penampakannya Nah, ini kaos PMP Bisa dimiliki Atau dibeli Ya, menghubungi nomor ini Ini nomor untuk Menghubungi Atau untuk memesan Kaos PMP Bukan untuk konsultasi Atau sharing Jangan salah Jangan ngaco ya Minta sharing Atau konsultasi Ke nomor ini Yang gak tahu apa-apa Orang admin pembelian kaos Kok Diajak sharing Anda yang sudah memesannya Otomatis dimasukkan Ke grup WA yang saya asuh Grup WA PMP Di sana ada Saya ada ratusan orang Kalian bisa sharing Ya, apapun masalah Apapun yang ingin Anda dapatkan solusinya Bisa langsung sharing di grup itu Kecuali tidak mendapat jawaban Anda bisa sharing dengan saya langsung Karena saya pun ada di sana ya Bisa langsung japri saya Komunikasi dengan saya Kita pecahkan apa yang ingin Anda cari solusinya Nah, yang sudah tergabung di WA juga Boleh dan gratis Untuk mengikuti Zoom Ya, silahkan dilakukan setiap Atau dilaksanakan setiap pekannya Di hari Rabu Anda bisa mengikutinya Ya, secara gratis Dan kuotanya terbatas Hanya untuk member di grup WA PMP Nah, sekarang Saatnya saksikan Video yang akan saya ulas Terkait masalah bagaimana Caranya agar Desek Pinjol tidak datang ke rumah, Pak Saya jawab buat kalian Jangan skip Biar tidak ada info yang tertinggal Nah, saya bacakan ya Ini pertanyaan teman kita Saya bacakan ya Saya tidak tampilkan Assalamualaikum Maaf, sebelumnya Pak Saya kontak langsung Bapak Ya, tidak apa-apa ya Saya ingin penjelasan langsung Sama Pak Haji Saya gagal bayar Katanya kan Di beberapa aplikasi Pinjol Mohon penjelasannya Bagaimana cara agar Desek lapangannya Tidak datang ke rumah Pertanyaannya Bagaimana Pak Caranya agar Desek tidak datang ke rumah Ini saya kupas dulu ya Buat kalian Biar saya jawabannya itu Benar-benar rapih Dari awal Saya jawabannya Dari pertengahan sampai akhir Jadi biar kalian nanti Outputnya itu ngerti Ini bagaimana Cara mengatasinya Agar Desek Pinjol Tidak datang ke rumah Begini Debt Collector Desek Pinjol Itu mendapatkan tugas Setiap awal bulan Di awal bulan Mereka mendapatkan beban tagih Beban tagih Ada yang dapat beban tagih Atau dapat tugas untuk menagi 300 nasabah 400 nasabah Bahkan sampai 600-700 nasabah Setiap bulannya Itu harus diselesaikan Di akhir bulan Ketika mereka menerima Di tanggal 1 Berarti di tanggal 30 atau 31 Setiap akhir bulannya Mereka harus menyelesaikannya Tidak ada alasan Harus selesai Nah Bagaimana cara mereka menagi Ada beberapa cara Karena Debt Collector itu dibagi dua Ada Desk Yang khusus call contact Desk call Ya Suka nelfonin kalian Suka nge-WA kalian Ada yang Datang visit Ke rumah kalian Atau fill collection Atau yang menyebutnya Desk lapangan Nah berarti ada dua tugas Ada desk collection Ada fill collection Atau yang langsung Visit ke rumah anda Nah Bagaimana ini Cara agar Desk lapangan Tidak datang ke rumah Ini banyak sekali pertanyaan Pertanyaan yang terbanyak Yang sering saya lihat Baik itu ada di grup facebook Ataupun di grup WA Dan sekarang Saya akan menjawab Biar kalian makin tenang Biar kalian juga mendapat Pencerahan Atas jawabannya Kawan-kawan Perlu anda ketahui Berbagai macam cara Akan mereka lakukan Agar anda Menyegerakan bayar Oleh dua orang Tipe Desk tersebut Baik itu Desk collection Yang suka nelfon dan Nge-WA anda Yang suka nge-mail anda juga Yang suka SMS Dan telepon Macem-macem Yang bikin anda merinding Ada juga desek yang hadir Ke rumah anda Ya biasanya Satu orang Dua orang Tiga orang Atau berombongan Mereka datang Untuk memaksa anda bayar Atau untuk memastikan Kapan anda akan bayar Ada dua tipe seperti itu Anda takut Didatangi Karena sebenarnya Bukan Ada beberapa yang bilang Bahwa bukan hanya Takutnya sih Tapi malunya Bila didatangi ke rumah Ada tetangga yang melihat Ada orang-orang yang sekitar Atau yang lewat Dan sebagainya Yang melihat Kedatangan desek tersebut Itu yang membuat malu Ada juga yang takut Beneran takut Nggak bisa ngadepin desek Takut katanya kan Karena Identik banget Desek ini Galang Ya hitam-hitam Legam tinggi Gede Dan lain-lain Teman-teman Ya Saya ingin menyadarkan Kalian semua Resiko gagal bayar Adalah ditagi Resiko gagal bayar Nunggak pinjol Atau nunggak-nunggak Ocapan lainnya Pasti ditagi Cara penagihannya lah Yang berbeda-beda Dan cara merespon kalian lah Yang akan menentukan Bagaimana kalian merespon Setiap ancaman dan teror Yang datang Ancaman dan teror Melalui pesan WA Kalian bisa jinakan Kalian bisa taklukan Dengan cara Tidak usah dibalas Tidak usah direspon Jangan pernah dibalas Sekalipun Atas apapun Yang mereka kirimkan Ancaman-ancaman Apapun Yang mereka Kasih ke kalian Clear ya Berarti kalian Tidak usah balas Nah Ini nih Yang datang ke rumah Pak Gimana cara Agar desek pinjol Tidak datang ke rumah Kawan Mereka Datang Atau tidak datang Ya Kalian sebenarnya Tidak usah Kalian pikirkan Datang atau tidak datang Apakah mereka akan datang Di hari keberapa Pinjol ini Datangnya Kira-kira Menunggak Di hari keberapa Itu pertanyaan Sebenarnya Yang membuat anda Bodoh Pertanyaan yang membuat Anda takut Pertanyaan yang akan Melumpuhkan mental Kalian Pertanyaan yang akan Merobek Menghancurkan mental Kalian semua Yang ada Harusnya Bagaimana Cara kita Menghadapi Desek pinjaman online Yang datang ke rumah Yang visit ke rumah Yang datang Untuk menagih Tunggakan kita Itu yang paling penting Bagaimana caranya Menerima Karena Kita tidak bisa Memprediksi Apakah pinjol ini Ada desek lapangannya Apakah pinjol ini Ada desek lapangannya Itu dapur mereka Itu rahasia mereka Itu ya Benar-benar Itu ya Mereka yang tahu Kita Saya pun Tidak tahu Mungkin bisa ditebak Atau testimoni Dari teman-teman semua Oh desek Kredivo ada Di wilayah ini Kabupaten ini Oh desek kredipintar Ada di wilayah ini Aku laku ada Di ada pun Di ada di sini Dan sebagainya Bisa diprediksi Tapi Kalau Anda Mengikuti Perkembangan itu Di daerah ini Ada di daerah ini Tidak Besok lusa Desek pinjolnya Datang Ada di depan pintu rumah Anda Kelagapan Anda Anda gak bisa ngapa-ngapain Karena Tidak ada persiapan Tidak ada ilmu Tidak ada Wawasan Untuk menemui mereka Itu harus gimana Nah Itu yang keliru Jangan pernah Anda bertanya Di mana Hujan akan turun Di musim penghujan Jangan Anda tanya Di mana saja Di kabupaten mana Jam berapakah Hujan akan turun Tapi Orang yang cerdas Orang yang cerdik Orang yang smart Tentunya Akan mempersiapkan Payung Akan mempersiapkan Jas hujan Agar dia tidak kehujanan Dimanapun dia berada Hujan turun kapanpun Siap Untuk menerima hujan Dan agar kita tidak kebasan Karena kita sudah menyiapkan Sarana Untuk mengantisipasi Agar kita tidak kecipratan air hujan Tidak kebasan air hujan Sama halnya Ketika Anda gagal bayar Pinjaman online Anda mempersiapkan Apa yang harus saya tanyakan Ketika mereka datang Apa yang harus kita lakukan Ketika kali pertama Desa tersebut Hadir datang di rumah kita Ketika kita pertama kali gagal bayar Itu yang paling penting Bukan Anda bertanya Kira-kira gimana ya Kalau desa datang Desa bisa tidak dicegah Tidak ada yang bisa Mencegah desa datang Sejak kapan Zaman apa Dan zaman kapan juga Desa bisa dicegah datang Kecuali Ya Saya kasih Kecuali Anda Tidak mau didatangin desa Anda pindah rumahnya Anda pindah rumahnya Tidak usah ngasih tetangga Pindah kemana Sudah pindah saja Selesai Praktis kan Pindah rumah Terus bagaimana Pak Cara lain Saya pindah Tidak ada Selama Anda Mutang Dan belum terbayar Segala macam potensi Itu bisa terjadi Termasuk Didatangi Ke rumah kalian Itu adalah resiko Yang harus dipegang Yang harus diambil Yang harus Anda tanggung Resiko Ketika kita Minjam uang Tidak dibalikin Karena kegagalan kita Dalam Cash flow kita kurang baik Ekonomi kita kurang membaik Ya sudah Terima resikonya Tinggal kita belajar banyak Sudah disediakan sarana Yang baik Wadah Ada di grup Facebook Ada juga di grup WA Bagi kalian yang memang Mau untuk gabung di grup WA Silahkan Tadi caranya sudah disediakan Semuanya bisa kalian atasi Hanya mau Atau tidak Menjalankannya Itu saja yang mau saya bagikan Mudah-mudahan mencerahkan Jadi tidak ada Yang bisa Menghalangi Deset pinjaman online Datang ke tempat Anda Anda perlu Dan tahu Cara menghadapinya Wajib Mengetahui Cara bagaimana Bila mana mereka datang Kita sudah siap Untuk menghadapinya Dengan berbagai pertanyaan Terkait masalah kedatangan mereka Pertama Tanyakan Identitas mereka ID card Harus kalian lihat KTP-nya juga Sama Anta adikan dengan KTP Jangan beda Namanya Kedua Surat tugas Ada kok suratnya di atasnya Dari pinjaman online mana Tertuju kepada siapa Nasabahnya Jadi ditugaskan Untuk menagih atas Nama siapa Besaran nilai rupiahnya Berapa Masa ekspiliat Surat tugasnya Ditugaskan kepada Siapa penerima tugas Pemberi tugas siapa Harus terterak Harus tertera di surat tugas itu Sama besaran nilai rupiahnya Pak Desenya ngomong Kalau begitu satu persatu dong Nasabah saya print Bodo amat Memang harus seperti itu Nggak ada pengecualian Mau nasabah yang ditagih Hari itu ada 400 orang Yang 400 surat tugas Untuk setiap nasabah Harus mereka siapkan Yang paling penting Mereka harus memiliki Sertifikasi profesi penegian Itu paling penting Dan wajib mereka bawa Dan melekat Terhadap tugas mereka Sebagai tenaga penegih lapangan Memiliki sertifikasi profesi penegian Tidak bisa ditolak Dan Kalau mereka dari pihak ketiga Wajib memiliki Surat kuasa penegian Dari pinjolnya Kepada pihak ketiga Tempat perusahaan Di mana mereka bekerja Paham? Oke Kalau demikian Saya mau feedback terbaik dari kalian Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut dengan apapun Takutnya sudah sirna Takutnya sudah hilang Karena Anda sudah paham Dan mengerti Semua resiko Yang harus kalian terima Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel youtube Jangan lupa Pempe Pempe Jaya 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 Ojo Jaya Jaya Seperti biasa Saya kasih kesimpulan Cara agar desek Pinjol Tidak datang ke rumah Anda Tidak bisa Tidak ada yang bisa mencegah Kecuali Anda pindah rumah Yang perlu Anda ketahui Bagaimana cara menghadapi desek Tadi saya sudah uraikan Tanyakan kelengkapannya ID card Dengan katip harus sama namanya Surat tugas ada Kop suratnya Di dalam surat tugas tersebut Tertuju Menagih kepada Nasabah siapa Alamatnya di mana Besaran nilai rupiah Berapa tertunggaknya Dan masa expired Surat tugasnya Ada penerima tugas Dan pemberi tugas Harus tertera Dengan jelas Dan lengkap Dan Harus mereka memiliki Sertifikasi profesi penagihan Wajib itu Semua tenaga penagihan Wajib memiliki Atau memperlihatkan Sertifikasi profesi penagihan Dan Bila dari pihak ketiga Wajib memberikan Atau memperlihatkan Surat kuasa penagihan Oke Itu yang paling penting Musim penghujan Jangan ditanya Di mana ini hujan turun Di lokasi mana saja Tapi Anda sudah siapkan Payung dan jas hujan Atau mantel hujan Begitu juga Kalau Anda nunggak pinjol Siapkan diri kalian Menerima Kedatangan desek pinjol Bukan bertanya Desek pinjol datang kapan Bagaimana cara menghentikan Gak bisa diprediksi bos Itu resiko kalian Cerdas ya Oke Itu saja yang saya bawakan Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih yang sudah menonton Dari awal pertengahan sampai akhir Saya doakan kalian semua Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah sembuhkan Yang saat ini sedang Ekonominya kurang membaik Semoga Allah luaskan Di segi Anda Dimudahkan Dilancarkan Setiap aktivitas dan usahanya Dan dijauhkan Dari setiap bahaya Yang akan menimpa Terima kasih Saya pamit Salam akal sehat Bravo Selamat menikmati Selamat menikmati